Dan saudara, jelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus, Presiden Jokowi mengukuhkan 76 pelajar menjadi anggota pasukan pengibar bendera Pusaka tahun 2024 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sementara Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dikonfirmasi tidak akan hadir ke IKN pada 17 Agustus nanti. Presiden Jokowi Dodo selaku pembina upacara mengukuhkan anggota paski braka. Sementara bertindak sebagai pemimpin upacara anggota paski braka 2024 dari Provinsi Sumatera Utara, Violeta Agrica Sianturi. Presiden Jokowi menyematkan rencana secara simbolis kepada pemimpin upacara sebagai tanda pengukuhan paski braka. Namun, di tengah banyaknya kegiatan jelang 17 Agustus di IKN, Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan tidak akan hadir dalam upacara hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Absennya Megawati pada 17 Agustus nanti disampaikan Ketua DPPPD Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Jarod bilang Megawati akan memperingati HUD RI di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Megawati diminta Kader PD Perjuangan untuk memimpin upacara sebagai Inspektur Upacara Keberdekaan RI. Ibu Megawati diagendakan untuk memimpin upacara 17-an di Sekolah Partai. Itu permintaan dari bawah supaya irupnya langsung Ibu Megawati. Selain Megawati, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga dipastikan tidak akan hadir dalam upacara HUD ke-79 Indonesia di IKN. Hal itu diungkap Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Usai Sidang Kabinet. Ahaye bilang, sang ayah akan menghadiri upacara HUD RI di Pacitan, Jawa Timur. Mas Ahaye, Pak SBY nanti akan datang nggak Pak? Mas ke-17-an di IKN nanti datang nggak? Beliau sudah ada kegiatan yang direncanakan jauh-jauh hari juga di upacara aja di Pacitan, di kampung halaman. Sementara itu, yang turut menjadi sorotan adalah Kementerian Keuangan menyebut alokasi anggaran untuk upacara HUD ke-79 Republik Indonesia di IKN sebesar 87 miliar rupiah. Alokasi anggaran tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya. Selain untuk kebutuhan dasar upacara, Dirjen Anggaran Kemenkiu, Isa Rahmat Tarwata mengatakan, besarnya anggaran tahun ini karena untuk menunjang sarana, prasarana di IKN hingga jamuan bagi para tamu. Sebelumnya, anggaran upacara peringatan HUD Republik Indonesia tahun lalu di Istana Negara Jakarta sebesar 53 miliar rupiah. Tahun ini kami menyiapkan anggaran 87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN. Kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu 53 miliar. Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana. Itu terutama yang rincian biaya yang besar itu alat-alat upacaranya, kemudian penyiapan sarana fisiknya itu yang memang perlu dilakukan di tempat yang baru di sana. Jamuan juga cukup besar. Soal undangan tamu kedegaraan untuk menghadiri HUD ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, Presiden Jokowi Dodo memang mengurangi kuota. Awalnya, undangan ditujukan kepada 8.000 tamu untuk menghadiri upacara HUD ke-79 RI di IKN. Namun, Presiden menyadari bahwa akomodasi tak mencukupi. Selain itu, penyediaan konsumsi untuk 8.000 tamu juga masih sulit, sehingga Presiden Jokowi memangkas jumlah tamu undangan HUD RI di IKN menjadi 1.300 orang.